Tapi ini bukan jaman yang terhadap di Kompas. Patut saya jelaskan dan saya tegaskan politik dan konsentifikasi saya sebagai kandungan pemerintah. Di samping itu saya memang belum pantas menjijik nasional. Dan kehadiran saya terbuka arahnya dan penuh kejutan itu dipancarkan sejujurnya cahaya. Selamat datang Pak Rik. Selamat datang Pak Rik. Selamat datang Pak Rik. Paling tidak harus kasnya lancar. Selamat datang Pak Rik. Saya pikir sebagai politisi kita harus mempunyai aguntabilitas yang jelas. Seperti yang saya jelaskan seorang politisi itu harus mempunyai kepedulian total terhadap konsistuenya, masyarakat yang memilihnya, dan juga partai yang menunjuk atau memilih dia untuk duduk di parlemen ataupun di pendugasan lain. Nah kepedulian itu haruslah bersifat konkret gitu ya. Kalau seorang anggota perlemen misalnya setelah terpilih gak pernah datang aja ke daerah pemilihannya itu ya menurut saya bukan anggota perlemen gitu. Jadi saya hanya ingin membuat semacam report lah terhadap orang-orang yang memilih saya dan juga pimpinan partai saya. Nah inilah yang saya lakukan di DPR, inilah yang saya lakukan di depan publik ya. Jadi semacam pertanggung jawab publik saya sebagai imatan DPR sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang gitu. Kedepan terserah masyarakat konsistuen saya gitu. Itu jajah saya. Kita sudah malam mengenai itu. Kita yang mengatakan bahwa gol kan akan kalah dari PDIP dan kita cukup mengejar nomor 2 saja. Kita sudah mau lakukan pertimbangkan. Terserah. Daripada misalnya Megawati kenapa bukan ahli. Saya sudah dengar Pak HB juga sebagian yang menyebut nama SPJ. Ini memberikan statement kepada publik bahwa nama SPJ dan Asim Musali tidak dipertimbangkan lagi. Karena dalam Mukernas kemarin sudah dituliskan, keluar. Yang keluar pun gak coba. DPR meminta penjelasan mengenai itu dan penjelasannya tidak menguaskan, maka DPR bisa mengusulkan pemberhentian. Nah dalam proses Jeffrey Nur itu kan sudah jelas di muka publik dia melakukan tindakan yang tidak pantas bagi seorang kepala daerah. Itu mengusir seorang di muka rapat secara kasar sehingga menyentuh sensitivitas dan moralitas mereka yang merasa terwakili oleh guru yang diusir itu. Kemudian yang kedua ada gerakan masyarakat yang spontan bukan direncanakan dari awal yang menyebabkan terbentuk opini tidak percaya pada dia. Apalagi beberapa pejabat di daerah, pejabat teras kaupaten sendiri ikut serta mendukung gerakan anti bupati itu. Lalu DPR telah meminta pertanggung jawaban membentuk pansus dan dalam pertanggung jawaban dalam penjelasan beliau bahkan menimbulkan kontroversi baru. Karena ingin memecat. Ini menemukan kegelisahan. Jadi semua unsur-unsur sudah terpenuhi untuk itu. Dengan demikian keputusan DPRD untuk mengusulkan pemberhentian itu sudah melalui prosedur yang benar. Tapi kan itu di pasal lain nih Undang-Undang nomor 22 tahun 2002, ada klausul yang mengatakan bahwa selain diputuskan oleh DPRD juga harus disahkan oleh presiden. Oh jelas, karena presiden yang mengangkat melalui mendagri. Jadi mendagri atas sama presiden itu kan mengangkat bupati. Presiden secara langsung mengangkat gubernur kan begitu. Nah secara hukum administrasi, yang bisa memberhentikan adalah yang mengangkat. Artinya presiden. Ya presiden dalam hal ini dilimpahkan ke mendagri. Jadi karena dia mengangkat, maka dia harus memberhentikan secara administrasi. Tapi secara politik sebenarnya sudah berakhir. Sepanjang prosedur sudah dilampaui dengan benar, sesudah yang Undang-Undang, itu sudah otomatis. Karena secara etika, pemerintah pusat tidak bisa begitu saja menolak tanpa alasan kesalahan prosedur atau kesalahan material. Artinya, tuntutan itu tidak mengandung alasan faktual yang cukup. Ambil contoh misalnya terhadap gubernur Kalimantan Selatan. Pemberhentian gubernur Kalimantan Selatan oleh DPRD itu melanggar prosedur. Karena tidak pernah dimintai keterangan mengenai keberatan-keberatan DPR atas kebijaksanaan dia. Tiba-tiba kok ada tekanan dari masa lalu membuat keputusan itu melanggar prosedur. Nah dalam kasus Jeffrey Nur ini, saya membaca dari media tidak melanggar prosedur. Memang sudah melalui semua prosedur yang lazim dan seharusnya. Tapi memang ada juga PP yang lain dalam, yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya lupa nomornya. PP itu mengatakan, jika terjadi konflik seperti itu, tetap mendagri harus menurunkan dulu tim. Tim independen untuk menyelidiki persoalan itu. Itu untuk mengatakan bahwa pemerintah pusat cukup cermat untuk meneliti dulu sebelum membuat keputusan. Tapi perandasannya itu bisa diberhentikan. Sama kasusnya dengan Cak Narto dulu di Surabaya kan. Itu juga melalui prosedur yang sudah benar. Sehingga waktu itu saya mengatakan bahwa itu bisa diteruskan. Dan pemerintah pusat tidak punya alasan untuk menolak. Karena waktu itu Pak Narto itu memang berada dalam posisi yang tidak mampu melaksanakan tugas karena sakit. Itu sehingga tim independen. Karena itu yang diatur sendiri dalam peraturan pemerintah itu. Ada, ada. Saya cuma lupa nomornya itu. Nah artinya selama tim itu belum diturunkan, Presiden melalui mendagri belum bisa menisahkan. Belum bisa. Belum bisa. Jadi dia harus turunkan tim dan itu bisa bekerja dengan cepat. Untuk mengukuhkan bahwa betul ada kejadian seperti yang dilaporkan. Nah kalau seandainya hasil tim ini. Diberikan yang urjen. Pak kemarin Menteri Keselan menyatakan meminta dannya sekitar 300 miliar Pak. Tapi berkonsulat kasih dulu dengan DPR. Nah, tidak perlu. Kalau bencana itu memang sudah dangkarannya. Memang tinggal dikeluarkan saja kalau memang sangat mendesak. Jadi ada memang sudah laku? Ada posnya. Ya, ada posnya. Pak, dengan banyaknya bencana yang terjadi plus demam berdarah pula itu dananya masih tersedia cukup banyak atau tinggal buat? Yang urjen ya. Ya seperti demam berdarah ya kita bisa memberikan banji, tutup, Pak. Tetap ada dananya. Jadi masih cukup? Cukup. Ya itu kan kita punya cadangan ya. Tergantung masalahnya. Ya tergantung bencananya. Itu kan itu namanya cadangan kan? Pak kemarin kita tinggal di 150 miliar. Terus Menteri Keselan meminta 300 miliar. Itu gimana? Ya memang ini kan dana cadangan ini tergantung masalahnya. Kalau memang besar bencananya itu bisa ditambah. Ya. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati